Lantaran tak kunjung meraih kemenangan di Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin kini mengganti komando militernya. Pengganti komando tersebut diduga sebagai langkah Rusia untuk mencapai kemenangan sebelum 9 Mei 2022. Komando militer Rusia yang baru tersebut ialah Jendral Alexander Dvornikov. Jendral Alexander disebut memiliki pengalaman di Suria. Ia akan memimpin tentara di tengah keinginan Kremlin untuk mencapai kemenangan sebelum 9 Mei. Diketahui 9 Mei merupakan perayaan negara itu atas kemenangan dalam Perang Dunia II. Perayaan 9 Mei ditandai dengan adanya para debesar pasukan dan persenjataan dalam memperingati penyerahan Nazi dalam Perang Dunia II. Namun para pejabat AS mengatakan kemenangan Rusia atas invasi ke Ukraina masih sangat jauh. Sementara Rusia kini mengakui kehilangan tentara yang cukup signifikan di tengah invasi memasuki hari ke-44. Juru bicara Presiden Dmitry Peskov mengatakan jumlah korban tersebut merupakan tragedi besar bagi negaranya. Namun ia percaya Moskow akan mencapai tujuan perang dalam beberapa hari mendatang. Sementara di kota Kramatorsk di Ukraina Timur, pemerintah Ukraina mengatakan lebih dari 50 orang meninggal puluhan luka-luka setelah roket menghantam stasiun kereta pada Jumat 8 April 2022. Akan tetapi Rusia menyanggah terlibat dengan mengatakan tidak memiliki rencana operasi militer di sana. Mereka mengaku mempergencar serangan di kawasan Donbass setelah penarikan dari Ukraina Timur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.